Jajaran kepolisian Polres Tanja Barat berhasil membekul tujuh orang komplotan perampuan rumah Walet yang beraksi di sejumlah wilayah di Provinsi Campi. Polisi terpakso mengadai timah panas kepada tiga tersangkru, lantaran melakukan perlawanan saat akan dilakukan penangkapan. Tujuh orang pelaku kejahatan pencurian Sarambung Walet dengan kekerasan dilumpuhkan Satuan Polres Tanja Barat di beberapa tempat torpedo. Otak pelaku pencurian yaitu C dan A menjalankan aksinya di sebelah TKP, yaitu di Pal 10 Kota Campi, Kelurahan Sengeti Kabupaten Muaro Campi, Kejamatan Betara, Kejamatan Tebing Tinggi, dan Kejamatan Tunggal Ulu Kabupaten Tanja Barat. Dalam penangkapan ikor polisi terpakso mengadai timah panas kepada tiga tersangkru, lantaran melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan. Kapolres Tanja Barat AKBP Adi Sinaga mengatakan penangkapan komplotan tersangkru berawal dari laporan korban di rumah Sarambung Walet milik Mucimut, GRT Duo Desa Muntialo, Kejamatan Betara pada Selasotigo, September 2019. Korban mengalami kerugian 2,3 kg Sarambung Walet yang diperkirukan mencapai nilai hingga ratusan juta rupiah. Setelah melakukan pemeriksaan dan melakukan penangkapan empat tersangkru di wilayah Kejamatan Betara, polisi melakukan pengembangan bersama jajaran di Teres Krimumpol dan Campi kembali mengejar tiga tersangkru lain. Saat penangkapan ikor ada tiga tersangkru lain yang dilumpuhkan dengan timah panas kandung melakukan perlawanan. Selain tujuh tersangkru yang ditahan polisi, polisi juga memburu seorang tersangkru yang didukung menjadi penada barang curian hasil komplotan perampok ikor. Selain peralatan senjata tajam komplotan perampok ikor juga dipersenjatuh 2 senpi rakitan untuk menakuti korbannya. 2 senpi rakitan jenis pistol tersempat dikubur sepelaku untuk melabui petugas saat penangkapan. Yang baru tahun 2019 telah terjadi, pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Prosek, kemudian di ancam dengan menggunakan senjata api rakitan. Dan di kembil barang-barangnya yaitu Sarambung Waret sebanyak 2,3 kilogram. Kemudian ada jam tangan, TV, dan uang Prosek melakukan pengembangan, mendapatkan lagi 3 orang tersangka. Jadi keseluruhan ada 7 orang tersangka yang diamankan dalam kasus pasal 365 KWP ini. Ketujuh tersangka disangkakan pasal 365 ayat 1 ke 4 KUH pidana tentang pencurian dengan kekerasan. Orangkut diancam dengan pidana penjara paling lama, 12 tahun penjara. Suria Purniawan, Cek TV, Ngabari.